Sebuah rumah petak di Timika, Provinsi Papua Tengah, terbakar selasa kemarin. Api berkobar dan membakar seluruh bangunan, sehingga tidak satupun barang-barang di dalam rumah terselamatkan. Hanya tersisa pakaian yang dikenakan pemilik rumah. Rumah di Jalan Ahmad Yani itu hanya ditinggali kakak beradik, sementara kedua orang tua mereka saat kebakaran sedang bekerja. Nabila saat itu hendak mengambil makan siang di ruangan, tiba-tiba salah satu lampu mengeluarkan api. Karena panik, Nabila dan kakaknya langsung lari keluar rumah. Tidak lama kemudian muncul asap disertai api yang dengan cepat membakar seluruh bangunan rumah. Polisi menduga lampu yang berada di ruangan tamu korslet sehingga mengeluarkan api. Pemakar ini menjadi kebakaran. Para usah-usahnya, para usahnya lebih bekerjaan di sebelumnya. Pemakar kebakaran yang berlaku. Kita biasa jadi satu pergunungan, biasanya juga, Tidak ada korban jiwa maupun yang terluka dalam peristiwa kebakaran itu Namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah Dari Mimika Papotengah, Igo Bat Momolin melaporkan